Berbekal cita-cita untuk menunaikan haji seorang pedagang bakso bakar asal Boyolali, Jawa Tengah, Luqman Busro. Secara konsisten menyisihkan penghasilannya untuk ditabung dan mendaftar haji. Setelah menanti selama 12 tahun, akhirnya tahun ini Luqman bakal berangkat ke Tanah Suci lewat Embarkasi Solo. Setiap hari Luqman mengaku selalu menyisihkan hasil penjualannya untuk ditabung berangkat haji dengan nominal bervariasi. Terkadang ia menyisihkan 50 ribu, bahkan bisa 100 ribu rupiah untuk ditabung guna berangkat ke Tanah Suci. Akhirnya pada tahun 2012, ia pun bisa mendaftar haji dengan menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah. Tapi meskipun telah berhasil mendaftar, ayah dari 5 anak ini mengaku tidak berhenti menabung dan menyisihkan sebagian penghasilannya dengan jumlah nominal yang sama setiap hari. Luqman nantinya akan tergabung dalam kelompok terbang 94 dari Kabupaten Boyolali yang akan berangkat ke Tanah Suci pada 4 Juni mendatang. Saya yakin dengan kita berusaha pasti ada jalannya. Apalagi ibadah haji itu pasti semua umat Islam itu mendambang-dambakan, dan mencinta-cintakan bisa ibadah haji ke Mekah sana. Alhamdulillah saya bisa tercapai cita-cita saya dari SD atau TPA sampai dengan sekarang. Keyakinan saya cuma satu, berdoa. Untuk mengikuti ibadah haji kali ini, Luqman mengaku telah mempersiapkan mental, fisik, uang saku, dan mengikuti pelatihan haji. Sementara itu, selama Luqman beribadah haji, istrinya akan tinggal di rumah untuk mengasuh anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!